Oh, got time, yeah Merintis karir sebagai pelatih adalah salah satu pilihan hidup beberapa legenda sepak bola nasional Langkah tersebut kini tengah ditempuh jebolan persebaya Surabaya era 90-an, Yusuf Ekodono Menjadi bagian klub asal kota pahlawan merupakan alasan utama peraih medali emas si game 1991 merapat ke Bayangkara Surabaya United Gugusan kisah unik pun mengiringi langkah pria 49 tahun dalam mengembang tugas sebagai asisten pelatih klub berjuluk The Great Alligator Hadirnya Yusuf Ekodono di squad Bayangkara Surabaya United sekaligus mempersatukan dirinya bersama kedua putranya, Fandi Eko Utomo dan Noahyu Suboseto Melihat raportnya sejauh ini, Cak Yusuf panggilan akrabnya dapat dikategorikan sebagai sosok pelatih sukses dalam hal pembinaan Dan fakta tersebut tercermin dari kedua anaknya Saat ini ketiganya membela panci serupa, yakni Bayangkara Surabaya United Yusuf Ekodono pun dituntut bekerja secara profesional Sementara itu, Wahyu Suboseto mengaku bahagia ketika ayahnya bergabung bersama timnya Di Indonesia, situasi ini acap kali terjadi Satu keluarga memilih karir serupa atau kakak adik bahu-membahu dalam sebuah klub sepak bola Guna meraih mimpi serta prestasi Selain sosok tersebut, terdapat beberapa keluarga memilih karir sebagai pelaku sepak bola Antara lain, almarhum pelatih Suharno dan anaknya Deka Putra Juru taktik Suparno Anwar beserta penerusnya Nova Arianto Samsul Hadi serta putranya Mukhlis Hadi Ning Saifullah Sedangkan kakak beradik terlukis dari Kiprah Zainal Arief dan Yandi Sofyan Maman serta Egi Melgiansyah Ortisan Salosa, Boa Salosa Ahmad Kurniawan, Kurnia Mega Yustinus Pae, Victor Pae Zulham Zamrun, Zulfin Zamrun Serta beberapa nama lainnya Gelandang Arema Kronus Dendi Santoso hanya bisa beristirahat untuk mempercepat pemulihan cederanya Saat ini kaki pesepak bola 25 tahun masih diperban agar cederanya tidak semakin parah Meski mengalami patah tulang fibuna, Dendi hanya menjalani rawat jalan di rumahnya Namun ia terus berkonsultasi kepada dokter pribadi dan terapis di Malang terkait cederanya Dendi pun berencana akan berkonsultasi kepada dokter spesialis tulang di Surabaya Sementara itu manajer Arema mengatakan akan menanggung seluruh biaya perawatan pemainnya akibat cederanya Tidak hanya perawatan di rumah sakit Biaya perawatan terapis pribadi juga akan ditanggung oleh manajemen Di tempat terpisah Zulham Zambrun juga tengah melakukan hal serupa Ditemui langsung di klinik fisioterapi Universitas Esa Unggul kawasan Jakarta Barat Bersama terapisnya pemain persip ini sedang melakukan beberapa latihan kecil Sekarang saya rasakan sudah mulai, bukan mulai ya, tapi memang sudah 95% Saya merasakan tidak ada gangguan lagi di tempat cedera saya, yaitu di lutut Tinggal mungkin sekitar 5% lagi untuk membiasakan agar dia bisa selalu bergerak Sedera yang diderita pemain 28 tahun ini adalah terdapatnya luka robek di bagian ligamen Atau sembi lutut yang dialaminya saat melakukan tarkam dengan persipar pare-pare di Piala Habibi setahun lalu Setelah melakukan terapi selama beberapa bulan terakhir secara rutin, kondisi Zulham kini mulai membaik dan diperbolehkan untuk terjun ke lapangan Untuk kondisi seperti itu, kita sudah bisa menjamin, sudah bisa menjamin dia untuk melakukan pertandingan Tetapi masih satu-satu langkah lagi yang harus dia lewati, dimana kita melakukan tes akhir Sudah mengizinkan untuk bisa bermain, untuk latihan bersama, latihan di lapangan istilahnya Terus bermain pun, tidak terlalu yang langsung berat atau apa Paling 15 atau 20 menit harus biasakan bermain dari mulai menit-menit yang sedikit sampai menit-menit yang full Dengan kondisi yang mulai membaik, Zulham Zambrun akan merumput dan mulai bergabung dengan tim Persib minggu depan Insya Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada gangguan apa-apa Mungkin minggu depan saya sudah bisa bergabung dengan tim untuk latihan dan insya Allah bisa secepatnya bermain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!